Intro Fenomena kota kosong di Pilkada 2024 berpotensi terjadi di sejumlah daerah diantaranya provinsi Banten, Kalimantan Timur, dan Jambi Untuk kabupaten kota ada Labuan Batu Tara, Lingga, Maros, Pasir, Sumeneb, dan Batap Pengabat pemilu Titi Anggera ini membicarakan kemungkinan maraknya calon tunggal melawan kota kosong di Pilkada 2024 Menurut Titi, Komisi Pemilihan Umum atau KPU harus memfasilitasi kampanye kota kosong sebagai pilihan yang sah dalam konteks hanya ada satu pasangan calon yang lolos syarat-syarat maju Pilkada Titi mengatakan selama ini ada pelakuan berbeda antara calon tunggal dan kota kosong Sebab, kata dia, kampanye calon tunggal difasilitasi oleh KPU Namun KPU tidak turut memberikan sosialisasi pemilihan kota kosong Titi menyatakan kota kosong adalah pilihan yang wajar jika pemilih merasa calon yang ada belum pantas menjadi kepala daerah Menurut Titi, selama ini hampir seluruh calon tunggal yang maju dalam Pilkada di Indonesia selalu menang Padahal penentuan calon tunggal cenderung lebih terfokus kepada dinamika internal dan antarpartai politik dibanding aspirasi masyarakat Maka dari itu, Titi menilai KPU harus memastikan bahwa pemilih tahu mereka punya opsi lain dibandingkan sang calon tunggal Titi pun menyebutkan beberapa fasilitas kampanye yang dapat disediakan oleh KPU Diantaranya alat peragah, iklan di media masa cetak dan elektronik hingga depot terbuka Titi menyarankan agar KPU memberi hak kampanye kota kosong kepada pemantau pemilu berakreditasi Meski begitu, Titi mengatakan masyarakat umum tetap punya hak untuk mengkampanyakan kota kosong di Pilkada Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!